Tidak mungkin, maka membaca itu adalah kunci untuk kita bisa menggali ilmu pengetahuan. Maka kalau sudah dibaca, baru dihafal. Sudah dihafal, dipahami. Ya, maka dikatakan oleh Pak Ibnul Jazari, ya, muhaddis yang faqih, faqih yang muhaddis yang wabat 430, 833 hijriyah, katanya al-insan yashruf, dia akan menjadi mulia. Dari apanya, hafalannya dan pemahamannya. Jadi kalau orang hafal saja tidak mengerti, tidak perlu. Ya, apalagi hanya baca saja tidak mengerti. Ya, baca tidak mengerti dia, tidak paham dia. Ya, maka baca itu kunci ilmu pengetahuan. Ya, karena tidak semua pendengaran kita itu bisa menangkap. Ya, sahabat saja, ada yang kita saja di majelis ta'lim ini. Ada yang datang duluan. Dari awal sampai akhir dia dengar. Ada lagi yang masuk belakangan. Yang didengarnya akhirnya saja. Dia ceritakan sama orang. Ya, seperti tadi itu. Ya, diceritakan sama orang. Tadi Ustadz itu begini, begini. Karena dia terlambat datang. Awalnya dia tidak tahu. Ya, nah begitu juga mahasiswa. Kenapa dosen meng-absen dulu sebelum dia menyampaikan mata kuliah itu. Absen satu-satu. Supaya apa? Jangan ada yang terlambat datangnya, nanti ujian, dia sebutkan yang ujungnya saja. Ya, mau lulus juga? Enggak. Ya, enggak. Ya, maka yang dari awal sampai pertengahan paling tidak dia, ujungnya enggak bisa juga, nanti di ujungnya dan selanjutnya. Nah, dan selanjutnya itu dua kemungkinan. Sama dengan dan lain-lain. Dia tahu, tapi waktu menuliskan jawaban ujian, enggak ada lagi. Itu khusnozonnya dosen. Prasangka yang baik dari seorang dosen. Kan kalau dosen buat soal. Ya, jelaskan masing-masing. Masing-masingnya tidak satu. Dia sebutkan satu dan lain-lain. Tapi sisi lain, dosen tahu. Yang tahunya dia cuma satu itu. Yang lain enggak tahu. Tapi masih dikasih nilai yang bagus juga gitu kan. Kusnozon ini kan. Iya. Maka dengan dosen jangan macam-macam. Ya, sudah baik-baiknya masih lagi. Iya kan? Maka ketika kita kuliah, kita belajar, enggak boleh ada terlintas di dalam hati, saya tidak senang dengan dosen ini. Enggak boleh. Manfaat ilmunya enggak ada. Di samping, nanti ujian nilainya pasti di bawah dari mata kuliah yang lain. Jadi kalau nilainya di bawah, kenapa saya dapat biasanya nilainya di atas-atas, di bawah? Karena enggak senang dengan si guru itu. Enggak senang dengan si guru. Protes dia. Ulangi ujian buat saya. Saya yakin, saya sudah bisa seratus itu nilainya. Gurunya jawab apa? Jawab biasa orang Arab mengatakan, Mama Taufan. yang sudah lewat, ya sudah lah. Iya, itu karena hati kita tidak senang kepada seorang guru. Maka jangan siapapun gurunya, apapun pemikirannya, enggak boleh kita benci. Kita kadang-kadang dapat dosen yang berpikirnya liberal gitu kan, biarin aja. Apa-apa. Dia nyatakan, kita dengar, kita punya akal, kita bisa pilih. Ya, kalau kita ragu-ragu dengan itu, buka buku. Enggak punya buku, sekarang buka. Google. Iya kan? ya Pak T.H. Ya Pak T.H. Ilah Rufi Syekh, Google pagi-pagi sudah pakai Google. HP-nya ketinggalan, iPad-nya ketinggalan, dia mau ngajar, mohon maaf, hari ini terpaksa pelajaran kita tunda dulu. karena HP-nya hilang. Karena iPhone-nya,